Banyak yang stres sebelum masuk ruang UTBK Oke, gue kasih tau gimana caranya biar pala lo gak meledak waktu pas masuk ruang UTBK Jangan lupa subscribe buat konten-konten bahas UTBK yang lainnya Jadi gimana sih caranya biar pala lo gak meledak ketika lo masuk ruang UTBK? Sebenernya caranya gampang Ada 3 cara yang biasanya gue lakuin sebelum masuk ruangan ujian biar pala gue gak meledak Yang pertama, istirahat yang cukup Sumpah, mendingan lo istirahat yang cukup Kalau ujiannya pagi jangan lupa malamnya tidur Kalau ujiannya siang jangan lupa tidur sampai pagi Yang kedua, jangan lupa makan sebelum ujian Makan yang gue maksud adalah ngeganjel perut lo Kalau lo mau makan makanan berat, habis ujian Atau gak ya minimal 3-4 jam sebelum ujian lah Kenapa? Biar gak tiba-tiba pengen berak Lagi ujian terus pengen berak, repot guys Nah yang ketiga nih, yang paling penting nih Pastiin udah tau kalau mentok mau jawab B atau C Sampai jumpa